Pemirsa pemerintah menyatakan belum akan mempertimbangkan untuk mencabut status kedaruratan pandemi COVID-19. Pemerintah masih berhati-hati meski sejumlah negara telah menyatakan pandemi COVID-19 berakhir. Penularan COVID-19 di Indonesia saat ini sekitar seribu orang perharinya. Angka ini dinilai masih aman dan tidak begitu mengkhawatirkan. Sejumlah negara kini tidak lagi menjadikan COVID-19 sebagai penyakit menular yang serius. Salah satunya adalah Amerika Serikat yang kini telah menyatakan pandemi COVID-19 di negara itu telah berakhir. Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah belum akan mencabut status kedaruratan pandemi di Indonesia. Pemerintah menurut Jokowi masih berhati-hati dalam melihat perkembangan penularan virus tersebut. Ya pandemi ini kan terjadi di seluruh negara di dunia. Dan yang bisa memberikan statement menyatakan pandemi itu selesai adalah pihak. Kalau untuk Indonesia, saya kira kita harus hati-hati, tetap harus waspada. Tidak usah harus tergesa-gesa, tidak usah harus segera menyatakan bahwa pandemi itu sudah selesai. Saya kira hati-hati. Ada di satu dua negara yang sekarang ini juga COVID-nya mulai tangkit naik. Hati-hati. Tidak usah hati-hatian itu yang sangat kita pun.